Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, gue gak kelihatan nih Nih, gue disini udah punya 2 helm Dan 1 dust Yang isinya KTT course Nah ini Yang bakal kita bahas untuk KTT course nya Yang masih di dalam dust Jadi, gue mau ngingetin lagi buat kalian Jangan lupa buat subscribe channel Pebrana Helmet Dukung terus Follow juga Instagram Pebrana Helmet Nah, jangan lupa Buat like, komen, dan share nya Oke Nah, terima kasih Kita langsung aja ke pembahasannya Nih, si KTT course yang masih di dalam dust Oke, seperti janji gue di video sebelumnya Gue bakal ngebahas KTT course yang ukuran L Nah, kita bahas ini ukuran cell nya Dia ngikut ke XL atau ngikut ke M Nah, masih banyak pertanyaan yang masuk ke gue Seperti itu Kadang masih ada juga yang nanya Ini bang, gue biasa pakai size ini Sarannya di KTT course Size apa Nah, ini disini gue bakal bahas lagi Kemarin untuk cell M dan cell XL udah gue bahas Nah, yang dari kemarin jadi pertanyaan Ini untuk cell L nya Dia ngikut kemana Nah, ini kebetulan gue baru dapet helm nya Jadi, baru bisa bahas lagi untuk KTT course nya Karena memang kemarin sebagian udah gue jual Yang dalam porta Elektron juga udah keluar Yang matte grey udah keluar Nah, ini baru masuk yang ukuran L Oke, langsung kita buka aja Buat kalian yang penasaran, gue mau ingetin lagi Tonton videonya sampai selesai Jangan setengah-setengah, oke Oke Wah, susah Oke, buisnya kosong Kita coba bawahin Nah, disini Secara kasap mata masih disarungin Kelihatan masih ukuran yang ngikut kesini Atau ngikut kesini Nah, langsung aja kita buka sarungnya Biar lebih pastinya Jadi, si ukuran L ini ngikut CLM atau XL Karena kemarin juga ada customer yang beli tier op Pas gue liat, kok cell nya kecil banget Gue cocokin sama yang M Kayaknya ngikut ke M Cuman gue masih belum yakin Karena gue gak yakinnya kenapa Karena takutnya itu busanya ditukar sama sellernya Nah, gue tanya ke ownernya yang punya LOM Ini ukuran apa? Dia bilang Dia jawab Ini ukuran LOM Tapi gue disitu masih ragu Masih ragunya kenapa? Takutnya Ditukar sama sellernya Jadi, ada aja kan yang seperti itu Gak mau mungkiri Jadi Ada seller ini Ya udah ditukar aja Yang penting barang keluar Ada yang kayak gitu Jadi, ini Warna solid white Yang gue punya Untuk ukuran L-nya Nah Taruh dulu Sarumnya Nah, pas gue liat Ternyata yang ukuran L-nya ini Secara ini gue dapet langsung Dari Dari distributornya langsung Nah, otomatis kan Kalau dari distributornya Gak mungkin Dia nuker-nuker busa Kalau dari sellernya Bisa aja ditukar-tukar busanya Soalnya gue juga Kadang begitu Nuker busa Tapi dengan catatan Satu ukuran sell Jangan sampai beda ukuran sell Lo tuker juga Yang ada nambah penyakit Kayak dulu Kayak TNFJ Ada yang order spoiler ke gue Curah sedikit bentar ya Soalnya ukuran sell-nya beda Ada yang order spoiler ukuran XL Nah, sedangkan ukuran XL itu dengan Sell ukuran M dan L itu berbeda Jadi, pas sampai Customer-nya komplain Nah, customer-nya komplain ke gue Wah, ini spoiler-nya kegedean Gak bisa dipasang Pas gue tanya Pas gue cek Ukuran EPS-nya itu Di dalam Jadi, ukuran sell-nya Ternyata itu M Ya, jelas aja kegedean Nah, pas gue telisi Gue tanya sell-nya Siapa Dapat dari mana Order di mana Gue tanya sell-nya Ternyata bener Ditukar Jadi, semua label Ditukar Diganti tulisannya XL Kalau gitu kan bukan salah gue Yang jual spoiler Nah, makanya gue menghindari Kayak gitu Jadi, kan Yang kena omel Gue yang jual spoiler Dikiranya bohong Ngirim spoiler Yang ukurannya gak pas Nah, balik lagi Kayaknya TT T-Course Pastinya ini TT T-Course Insya Allah aja dulu ya Insya Allah Pasti ada Spoilernya Nah, jadi Ukuran M Ukuran XL Pasti beda Sell-nya Jadi Berpengaruh ke Ukuran spoiler-nya juga Nah, disini mau bahas Dan Ini Kita bongkar EPS-nya Nanti kita lihat Di dalamnya Tulisannya apa Sebenarnya gue udah Udah gue bongkar Ribet banget ngomongnya Sebenarnya udah gue bongkar Dan gue lihat Itu ternyata Ngikut kemana Ayo Ngikut ke L Atau ngikut ke M Nah, jadi Disini jelas ya Keterangannya Ukurannya L Dan di belakang pun disini Ukurannya L Dan di dus Ukurannya juga L Nah, jadi Saat kalian belanja online Tolong Pastiin lagi Ditanyain lagi Takutnya Jangan sampai Sampai Ya, dituker Ya, dituker Takutnya kalian Minta L Atau minta apa ya Minta M Tau-tau dituker Bisa M Dipasang ke L Atau ke XL Jadi kan Agak lucu Jadinya Nanti Suatu saat Takutnya bermasalah Seperti cerita gue tadi Yang kayak TNFJ Bermasalah Dengan spoiler-nya Nah, disini Yang ripen ini Seperti gue bilang kemarin Ukurannya XL Nah, untuk elektron Ukurannya M Nah, yang putih Ukurannya L Jadi ini Mau gue bongkar Mau gue bandingin Sama Ikut kesini Atau ikut kesini Jadi Pantauin terus videonya Dan jangan lupa Buat subscribe Oke Langsung aja kita bongkar Eh, kita lihat secara fisik dulu Kalau menurut gue sih Secara fisik Ini sama kita jajarin gak Jadi Ini tuh lebih kecil Dibanding ini sama ini Jadi Secara kesimpulan Untuk secara kasap mata Kita sebelum melihat ke IPS ya Secara kasap mata ini lebih besar Jadi Infonya juga dari KYT Cuma ada 2 ukuran cell Disini juga tertera Ada 2 ukuran cell Berarti Kalau ini lebih besar Dari ini Berarti Ini ngikut Kesini Jawabannya simpel banget Cuma kita lebih pastinya Lagi kita bongkar IPS dalemnya ini Tulisannya apa Soalnya kalau yang M ini Udah Dibahas IPS nya tertulis Enekres M Nah untuk yang XL Titi XL Oke Jadi yang L kita bongkar Kita bandingin Busanya juga kita bongkar Nanti Lebih tebal mana Atau Lebih bagus mana Wah Bunya-bunya apaan Oke Kita pinggirin dulu Kita pinggirin dulu Kita kasih space Untuk yang putih ini dibongkar Oke pertama kita Bongkar busanya dulu Busa pipi Jadi di busa pipinya Jadi untuk TTC course Ini modelnya kayak NFR juga Busanya jahit kayak gini Bukan tempelan Nah kalian kalau ngorder Dapetnya tempelan Itu bisa aja dibongin Kenapa gue bilang bisa dibongin Karena yang Asli TTC course Itu dia dijahit Disininya Dijahit ke busa Bukan tempelan Soalnya ada sebagian Ya bisa gue bilang lah Ya nakal-nakal dikit Agak sedikit nakal Takutnya Maksain Ah Biting jarang gue keluar Takutnya begitu Di akal-akalin Jadi kita menjaga juga Ke customer Nah jadi kayak gini ya Labelnya Oke Ntar gue bongkar dulu Oke Nah disini Crownpadnya udah terlepas Dan Bener jawabannya Ini tulisannya TITI STRIP XL Berarti Untuk ukuran Shell yang M Itu Dia cuma sampai Size M Sedangkan untuk Ukuran L Dia ngikut Shell Ke XL Padahal kenapa Nggak L aja ya Biar XL yang ngikut ke L Biar nggak kecil Nah jawabannya itu Nah kita lihat Ini yang XL Kita compare Tebel busanya Cuma sayangnya disini Gue nggak punya alatnya sih Kalau ada alatnya Kayak Jangka sorong Kita ngukurnya gampang Kita buka Kita buka Kita buka Dan X Ke XL Ini Sain Kalau Crownpadnya sih Gue pegang Sama aja Ukurannya Beda busa pipinya aja Oke Disini gue udah keliatan Yang XL Tangan kiri gue Yang Oh ini XL Ini yang L Di tangan kanan gue Disini Kelihatan Untuk yang L Lebih tebal Jadi Dia berarti Cuma nggak terlalu signifikan Gue bilang Tebalnya nggak terlalu signifikan Cuma beberapa cm doang Soalnya cukup table juga Yang XLnya Oke Ini kita buka Yang M Oke Kita buka yang M Buka satu aja Biar nggak berantakan Nah ini yang M Yang M Bisa gue bilang Kurang lebih sama Iya Secara kasap mata Yang ini yang Sebelah kiri Gue Yang M Sebelah kanan Ini yang L Kurang lebih sama Kurang lebih sama Tebel Cuma emang ini Agak Agak lebih 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 kenyal Bibanding yang L Yang L nggak terlalu kenyal Itu emang Di dalamnya itu Lebih-lebih padat Yang M Jadi sekarang Jawabannya Sudah terpecahkan Untuk yang Size XL Itu Ngikutnya Cell XL Jadi ukuran L Dia ngikut cell Ke XL Tapi kalau menurut gue Sayang banget sih Jadi jatuhnya Dia kayak Aerofalor Aerofalor pun kayak gitu Untuk ukuran M Ke bawah itu Cellnya M Nah untuk L Ke atas Dia pakai Cell yang XL Aerofalor Berarti dia Sama Ngikutnya Kayak Aerofalor Cuman Emang nggak terlalu gede Untuk ukuran Si cellnya ini Yang XL Kayak TT T-Course Dibanding dengan Aerofalor Ini ukurannya Kemarin sih Udah gue compare kan Di video sebelumnya Sama NFR Itu yang Cell M Itu Kurang lebih sama Jadi Masuknya Nggak terlalu gede Tapi untuk Yang M-nya ini Kecil banget Dibanding NFR Dan NX-Res Jadi Buat kalian Yang emang Punya Ukuran Pala kecil Cocok banget NX-Res Eh sorry TT-Course Terus untuk Sayangnya Dan untuk Yang punya ukuran Kepala besar TT-Course Kayak bakal susah Nyari cells Kayak sih begitu Soalnya Kayak NFR aja Dia dua ukuran cell Ada kepala-kepala yang Dia nggak masuk Di XL Atau double XL Itu nggak masuk Ada Makanya untuk Pakai TT-Course Yang punya ukuran Kepala besar Lebih Selective lagi Diusahakan Feating dulu Jangan Berasumsi Ukuran XL-nya itu Sama dengan Helmet yang lainnya Udah ya Mungkin Gitu aja ya Udah cukup Cukup jelas Semoga bermanfaat Buat kalian Yang mau beli Kaya TT-Course Lantikan terus Channel Peberian Helmet Jangan lupa Buat subscribe Follow juga Instagram Nanti kita Keep away lah Oke Kalau Nyampe 100 ribu Follower Atau 100k Atau Youtube channel Subscribernya Subscriber kita Sampai 20 ribu lah Gak usah banyak-banyak 20 ribu aja Nanti kita Keep away helm lah Gue si pengennya Keep away helm Yang premium lah Sekali-kali EGP kan Nolan Array Belah perlu Oke mungkin itu aja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikut Oke Bye-bye Sub Cola Subway Subcommittee Sub FBI Sub tasked Sub Subcommittee Sub indo Sub indo